Terima kasih geng. Mel, kita punya berita seru. Kita punya berita seru. Mak-mak kepo kalau udah kumpul harus ada berita seru. Apa geng berita seru sekarang ini? Iya mantan itu. Mantan siapa mantan anda? Maya, Maya. Siapa? Bunda Maya. Bukan, Maya siapa. Oh Bunda Maya. Pak D. Sebelumnya katanya ada Lafata. Tapi sebelum lo ambil berita yang seusia lo. Gue ambil dulu dari usia-usia gue nih beritanya. Ada teman-teman aku geng. Oh aku tau pasti mau gosipin jenglot ya. Teman-teman aku kan kalau Selasa gak pernah syuting. Aku kan ngumpul-ngumpul di PAU. Teman-teman aku. Rapater, Gempi. Nah ini ada berita katanya, Rapater katanya sakit. Kenapa? Ya sakit soalnya gaulah malu Mel. Mudah-mudahan jangan ke penonton ya. Kalau aku ke dokter. Ini penonton sakit kok dipelihara. Sakit apa sih? Sakit apa? Mau lihat dong kakak. Kebanyakan ini kali diajakin di Youtube sama Papa Mama kali ya. Eh guys. Mudah dikit kali cahayanya. Tau lo. Memang maju banget. Oke aku siap. Rapater cepet sembuh ya sayang. GWS sayang. Aku rumah sakit dulu ya. Sama Mama di teman ini. Ya ya. Cepet sembuh ya sayang ya. Cepet sembuh ya. Cepet sembuh ya. Cepet sembuh ya sayang. Cepet sembuh ya sayang. Cepet sembuh ya sayang. Oh kasihan Rapater. Aku udah dilihat tuh tak yang udah lewat tapi itu ya. Kau tuh Ben sih yang ngantar Api Ahmad. Hah? Lah kan dia bukan anaknya Rapi. Hah? Anaknya Baik. Oh itu anaknya Baik. Dia dikerjain nih. Dia dikerjain. Dibongin. Namanya diprengin. Diprengin. Sudah kaget ya. Kaget. Ada artis geng. Digerebok tuh. Siapa? Tapi digerebok kok cuma sendirian dirumah. Apa gak ada pacarnya? Kasian deh tuh artis. Eh tapi emang dirumah. Eh dirumahnya sendiri emang gak boleh ada siapa-siapa dong yang punya rumah sendiri. Ya maksudnya ada mbaknya. Ada yang menjagain siapa atau pacarnya. Iya. Katanya baru digerebok. Iya. Sama cowok. Ih parah banget. Terus. Maaf ya. Sebiap High. Lepasnya. Lepasnya. Lunamaya digerebok. Kira-kira isi Lunamaya masih ada foto mantannya nggak ya? Hai.. Beritanyaaa. Lihat ya dari. Lihat di kamera rumah. Kalau nanya gede banget loh kelihatannya. Kalau di rumah juga cuma selalu jika weekend. Gitu ya. Sun parliament atau hari lalu. Jadi nggak selalu di rumah gitu ya? Garang banget. Kadang-kadang trhafi ngapa. Tapi tidurnya di rumah kan? jadi di rumah, aku jarang inap oh jarang inap, oke karena tinggal sendiri juga terus ngapain mau inap iya sih jadi selama 5 tahun tuh rumahnya tuh kosong DJ juga? dulu DJ? bukan DJ, sempet belajar gitu-gitu terus dia punya temen, ketinggalan disini terus saking lamanya gak pernah latihan lagi udah lupa oh udah lupa? tapi berkeniatan mau jadi DJ lagi gak? enggak, aku gak pernah nge-DJ mix lagu aja oh mix, senang-senang aja ya cuma kalau kamu datang yang pagi aku bisa bikin tong breakfast oh siap boleh juga asyok kita pagi aja nanti kesini lagi kamu malem-malem sih loh gak absurd ya kalau sama Kak Luna kita ada gerogi-gerogi dikit kenapa? iya gak tau emang yang gak gerogi siapa? kamu pernah datengin siapa terus? ya aku gak pernah gerogi cuma ini ada gerogi-geroginya gitu loh kenapa? gak tau kayak hawanya tuh beda gitu hawa-hawanya tapi ini pertanyaan loh nanti aku pengen tanya kok Kak Luna sampai sekarang gak berkeluarga itu kan pasti pertanyaan umat aku nunggu kinangan kamu aja ada foto ada foto yang mantan yang dibelakang figura ada yang beluketek gitu bukan, bukan, bukan itu isang ada yang merhatiin gak? lu namanya bilang iya jadi selama lima tahun rumah ini kosong ini yang kosong rumahnya Pak Hatinya? iya itu siapa sih? kok beda sih yang interview? baik-baik bun Luna hati kelamaan kosong takutnya nanti ditumbuhin apa lalut-lalut tapi keren banget rumah lu namanya siapa sih yang ngitung interview si Atta kok beda sih mukanya? kenapa gak sih? kan di info temen beda itu Chris Atta bukan sih? hei iya anak nonton info temen banget ya tapi tadi yang kalau nonton lu lihat gak dia? lu jadi DJ DJ Melanie juga dulu DJ namanya Doty DJ Doty hei tapi serius lah gua sebelum dua tahun gua sampe sekarang masih nge DJ cuman namanya gak pake Melanie Jasmin DJ Jasmin oke karek-karek pel ada temen laki gua dokter ya dia udah peong banget temen banget sama Luna siapa? gua udah belum bilang gua tanke sama dia nih ini tanke-tanke ini cerewe banget ya dipenya kayak apa? apakah rambutnya botak? apa ada rambutnya? kalau yang rambutnya botak kebetulan lagi ada beritanya oh gitu loh produsernya teriak-teriak siapa? siapa? dia emang obinya gitu teriak-teriak siapa yang botak? mana? ada beritanya di rangkannya Melanie nih wow pemirsa musisi Ahmad Dhani akhirnya menginap juga di penjara Foni satu tahun 6 bulan penjara terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur Sarah dan ini menjadi puncak dari penantian Ahmad Dhani atas kasus yang dihadapinya selama ini namun suami Mulan Jamila itu tetap seperti biasa terlihat tegar tenang menghadapi status barunya itu perhatikan saja aksi serta reaksi Dhani sebelum dan sesudah putusan pengadilan kemudian apapun keputusannya adalah jalan yang harus dilalui gitu dan ini seberapa yang kita akan keluar dari masalah ini? saya sih gak terlalu memikirkan masalah ini ya terlalu memikirkan masalah ini sehingga tidak terlalu memikirkan masalah ini yang terlalu memikirkan masalah ini selama satu tahun dan enam bulan demikian Pak akhirnya Hakim memberikan putusan kepada Mas Dhani dinyatakan bersalah melakukan pidana seperti ini dilakukan oleh Jaksa dengan hukuman selama satu tahun enam bulan ya kalau saya sih merasa saya gak pernah merasa melakukan ujaran kebencian ya karena kalau dianggap saya menyebarkan kebencian kepada suku ras tertentu itu ya salah karena saya tidak punya rekod gitu gitu aja dan kita akan melakukan upaya-upaya hukum dengan mekanisme yang ada udah itu aja ini masih tinggal jadi caleg ya sih nanti ya gak tahu saya saya gak tahu putusan kan nasibannya belum ingkrah jadi yang mesti dipahami oleh teman-teman bahwa ini adalah keputusan di tingkat pertama ya masih ada tiga tingkat lagi begitu ya tergantung malam ini lah seperti apa prosesnya kalau sudah ada malam? belum, belum hari ini kita latihan jatohnya besok juga latihan ya tanah berkas administrasi sudah saya tanda tangani sudah ditanda tangan oleh terdakwa juga oleh kepala rutan juga sudah ditanda tangani sehingga tinggal proses masuk ke dalam ruang sel nanti malam ini sudah ditanda tangan sudah di dalam ya resmi ditanda tangan walau menunjukkan wajah tenang akan tetapi fonis penjara sepertinya bukan hal yang diharapkan oleh keluarga Dhani itu sebabnya senyum yang dipertunjukkan sebelum sidang perlahan bias ketika ditemui usai persidangan bukan hanya Dhani Mulan serta Abdul Qadir yang hadir tak banyak bicara Walau diam, selain Mulan serta Dul, Al dan El, putra-putra Ahmad Dhani memberi support terhadap apa yang dialami Ahmad Dhani, ayahnya. El yang kini sedang studi di London menuliskan dukungan via akun media sosial. El memposting Dhani yang menggendong El saat masih kecil dengan membubukan tulisan, Hadapi dengan senyuman, be strong and keep being you, dad. Selamat datang pada duduk-duduk. Ya kan lagi nonton beritanya. Oh iya, kita kan kala jadi mama komplek, kagak ada TV, kan kita di post kamling itu nonton rame-rame. Oh iya, rame-rame. Eh mohon maaf, kenapa Mak? Pengen gaya aja. Ya mudah-mudahan. Pak Vega nih memang, oh gua dikomentar dikasih. Ya mudah-mudahan diberikan kekuatan. Amin. Ya, oke. Kita cemet selesai aja masalahnya ya. Memang udah selesai, tapi kan dibilang ada tiga tingkatan. Mau coba lagi. Baiklah. Kalau di kaca aku tuh cantik ya, seller pun ya. Cantik, cuma kalau aslinya yang jelek. Itu lo, itu lo. Gue masih cakep ya, gue masih cakep. Padahal serang-serang apa, apaan. Lanjut ya, udah gue yang paling jelek, gue yang ngomong nih ya. Iya, iya benar. Gang, ini ada foto mantul geng. Apa itu? Mantap betul. Penasaran mau lihat? Masuk Pak Eko. Emang gitu? Karena Pak Eko siapa? Karena Pak Eko di belakang yang masukin foto-foto. Siapa kan dia? Oh, belum namanya. Sorry ya, gue boleh kualifikasi. Ini bukan foto saya. Serius? Buka, bukan. 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 Ini di upload sama orang, anak kecil yang mirip gue. Ya Allah, nih. Buka, bukan. Boleh, boleh nge-zoom gak kameranya ke yang ini, deh? Aduh. Ke yang ini. Buka, bukan. Buka, bukan. Alah, akan aja lo bilang aja lu. Boong. Si Budi ya, bener-bener, bener-bener ya. Hitungnya beda. Si Budi emang bener ya. Budi, masa foto jadul aja pake hoax? Mas, ampun ya. Gak boleh. Gak boleh. Yaudah dikelarifikasi, itu bukan foto gue. Oke, gak masalah. Udah habis ya. Udah habis ya. Eh, kalau main foto-foto anak kecil, gue gak ikutan ya. Gak maaf, foto gue dituarin. Gak. Udah cabut lah, perasan gue gak enak nih kayaknya. Perasan gue gak enak. Coba sih, geng. Kita lihat, geng. Wih, ayu deh, wih. Ih, Ayu cantik loh. Ini. Ayu kayak Asmiranda. Bukannya sama. Kayak Asmiranda. Satunya terang. Bener, bener. Bener, bener. Eh, ntar gue mau nanya. Yuk, lu gak bisa putih gak, Pak? Dia pake pemutih-pemutih di Instagram. Nah, gue tau dia. Eh, ini putih tau gue, Ma. Kemarin dari Bali. Kecilnya, lu kecilnya hitam. Itu bukan hitam, itu pohonnya rindang banget. Jadi, kayak bayang-bayangannya tutupin. Gue gak enak. Orang ibu gue pas lahir, ibu gue bilang, Anak gue, anak gue, anak gue, mas saking putihnya. Gak tau apa-apa gitu. Oke. Luan dia lead acaranya, lu berdua ya. Gue pamitan dulu perasan gue gak enak. Gak, 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 gak. Nih, hari ini main fotonya anda. Aduh, gak usah kalau anak kecil deh. Begitu gue lahir aja, dokternya shock. Udah gak usah deh. Jadwal mantul, berikutnya. Eh, beneran Bel. Saya. Iya. Itu bukan foto gue. Bener ya lo, anak aku ya. Itu namanya Patono, bukan gue. Minum. Aduh. Bener gak lah, itu foto lo. Apa ya. Makan daging dambing dengan sayur korong gue. Oke, yang Luna bukan fotonya Luna. Kalau Melani bukan fotonya Melani ya. Eh, lu jangan boong. Beneran. Itu gue cuma itu bukan tank top gue. Bukan gue. Tapi lu bertiga, Kak. Udah lah, terima aja. Yang penting lu punya masak kecil. Eh, siapa nih? Ciaaa. 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 Dulu segede sapu Li di. Apanya? Wow. Badannya. Itu gue pengen gue loh. Enak aja. Sekarang ngomong bukan gue. Ya udah, udah ya. Lijongung gak usah. Lijongung gak usah. Udah, udah gak usah. Udah, udah ya. Kalau Li dulunya bukan siir ya. Ini dia. Oh. Ya kan? Dulu putih alami sekarang putih bedak. Bedanya cuma itu. Kira-kira Lijongung kenapa nangis. Tapi. Pasti mau ngerebut mainan temennya. Hei. Bukan. Oke. Oke guys. Baik geng. Terima kasih ya. Kita mau nyanyi barang. Kita mau nyanyi barang. Betul. Kita ketemu lagi besok ya. 100 ribu. Jangan yang sama. Terima kasih saya. Lihong Terima kasih. Terima kasih.